Intro Selasa 14 September 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dengan agenda pembacaan keputusan tentang peraturan daerah COVID-19 yang telah dibahas dalam agenda sebelumnya Paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Jafar dan Sekretaris Dewan Muhammad Ali Pada rapat ini juga hadir Wakil Bupati Bahtiar, para anggota Dewan, unsur Valkopimda, serta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat Keputusan perda tentang COVID-19 dibacakan langsung oleh Sekretaris Dewan Muhammad Ali yang menyampaikan bahwa perda ini sebagai upaya untuk menekan angka kasus penularan COVID-19 dan merupakan pedoman atau bijakan yang lebih kuat melalui produk hukum bagi pemerintah daerah dan saat gas percepatan penanganan COVID-19 seperti penegakan disiplin dan aturan dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 Selain menyetujui perda tersebut, DPRD Kabupaten Batanghari juga menyampaikan keputusan tentang persetujuan hibah daerah di mana berdasarkan berbagai pertimbangan, Dewan memutuskan dan menetapkan menyetujui hibah pemerintah Kabupaten Batanghari terhadap gedung dan bangunan kepada Kejaksaan Negeri Batanghari Menyetujui hibah atas gedung dan bangunan pemerintah Kabupaten Batanghari kepada Kejaksaan Negeri Batanghari dengan rincian dari Rp6.620.380.497,68 Kedua, tindak lanjut persetujuan hibah atas gedung dan bangunan pemerintah Kabupaten Batanghari kepada Kejaksaan Negeri Batanghari dilaksanakan oleh Bupati Batanghari Usai penyampaian persetujuan tentang perda COVID-19 dan hibah gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Wakil Bupati Bahtiar juga menyampaikan nota pengantar RAPBD tahun angkaran 2022 Menurut Bahtiar, RAPBD yang disusun ini tetap mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan akan berakhir Pemerintah berharap nantinya ranperda ini dapat dibahas dan disepakati bersama dalam bentuk nota kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam waktu yang tidak terlalu lama Dimana pada tahun 2022 kita memusung tema pembangunan yaitu sinergisitas dalam akstrelasi pembangunan barang RAPBD yang disusun ini tentunya mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir Pirdana Atrio, Jambi TV